Kalau kita sudah merasa tidak ada integritas, nama baik kita bisa hancur. Jadi penting sekali dalam pekerjaan nama baik ini, meskipun itu akan mengorbankan energi kita, bahkan materi kita. Halo, ketemu lagi di Forum Petra Business Insight. Ya, perkenalkan saya Juwantara Archito, Rektor Universitas Kristen Petra. Nah, kali ini saya dapat role yang luar biasa. Saya jadi tuan rumah untuk satu tamu yang luar biasa juga. Oke, tanpa berpanjang waktu, saya perkenalkan dulu tamu kita kali ini. Sesungguhnya tamu kita kali ini, junior saya cukup jauh di bawah saya, tetapi ya ternyata luar biasa. Saya dengar cerita-ceritanya luar biasa, karena itu jadi kepingin tahu. Lebih dalam lagi. Saya kenalkan sedikit, nanti silakan Pak Tung memperkenalkan diri lebih panjang lagi. Jadi, namanya Pak Tung Anggoro, seperti tadi saya sebutkan, Pak Tung ini junior saya di UK Petra, tapi baru kali ini ketemu. Itu pun juga lewat online, di Prodi Teknik Sipil UK Petra. Nah, tapi selesai studinya di UK Petra, Pak Tung melanjutkan studi masternya di Illinois Institute of Technology di Chicago, US. Untuk bidang structural engineering, dan kemudian 3-4 tahun bekerja di sana sebagai structural engineer di banyak proyek. Nah, Pak Tung, silakan salam kenal dulu, dan juga silakan mungkin mau memperkenalkan diri lebih lanjut. Baik, selamat pagi Pak Juan, selamat pagi semuanya. It is a great honor for me to talk to Pak Juan, even though we are not meeting in person ya Pak Ayah dalam posisi demikian. Ya, seperti tadi Pak Juan sampaikan, saya junior bapak di UK Petra Sipil, tepatnya tahun 92, saya kuliah. Kemudian tahun 97 saya lulus, pada waktu itu masih 160 SKS, jadi 4,5 tahun saya lulus. Setelah itu saya bekerja sebentar di perusahaan kontraktor. Nah, pada waktu itu kebetulan Pak Juan, saya ada kesempatan untuk mengambil skripsi dengan Profesor Jeff Budiman. Jadi di beliau itu, ya. Beliau waktu itu jadi Profesor tamu ya di petra. Jadi satu tahun Pak, beliau tibur, cuti, pada waktu itu beliau ngajak di Untar sama di Petra. Nah, pada waktu itu saya juga ada kesempatan untuk mengambil skripsi dengan beliau. Nah, enggak terasa ternyata semua itu nyambung. Pada waktu itu beliau juga menawarkan pada saya mau kuliah enggak di sini. Terus mungkin saya bisa usahakan scholarship. Nah, pada waktu itu saya kontak beliau, ya singkat cerita, akhirnya kita konek, saya bisa kuliah di Illinois Institute of Technology. Jadi saya ambil. Luar biasa. Tapi waktu saya baca CV-nya lanjut ya, setelah lulus master juga lanjut lagi di bekerja di US ya selama beberapa waktu. Iya Pak, jadi pada waktu itu untungnya Pak di IIT itu kuliahnya malam Pak Juan. Jadi kuliahnya malam, yes, jam 5. Nah, pada waktu itu, Bapak kalau tahun 97-98 itu kan krisis ya Pak Indonesia. Betul. Jadi waktu itu dolar luar biasa Pak, jadi otomatis mahasiswa Indonesia harus, wah sudah sampai di sini ya harus sampai lulus. Jadi bagaimana segala daya upaya kita bekerja. Nah, untungnya pada waktu itu ada yang namanya OPT, Optional Practical Training. Jadi kita sebagai as a student, foreigner student, kita bisa kerja sambil kuliah. Jadi pada waktu itu, ya saya satu semester langsung cepat-cepat apply, saya dapat pekerjaan. Ya puji Tuhan saya dapat pekerjaan. Di pagi, jadi padat sekali. Mulai pagi sampai sore, sore lanjut lagi kuliah. Jadi hanya satu semester aja saya nggak pekerja. Itu pun saya bekerja di purpose-nya, di toko bukunya, di IIT di sana. Oh, loh. Waktu itu berarti mulai bekerja itu, berarti statusnya baru selesai S1 ya? Belum S2 ya? Belum, belum Pak. Oh, oke. Nah, bekerjanya juga di perusahaan industri konstruksi? Betul, betul Pak. Jadi pada waktu itu, tiga bulan pertama saya bekerja di perusahaan konsulten, Pak. Jadi saya desain building, high-rise building. Setelah itu, di tengah-tengah perjalanan, karena saya sering kelompok belajar dengan satu teman Amerika ini, nah beliau pada waktu itu bekerja di perusahaan yang mendesain bridges. Jadi jembatan, jalan raya. Nah, beliau menawarin saya. Karena kita klik, ya Pak, ya sering belajar, saya menawarin saya. Mau nggak bekerja di perusahaan saya? Nah, terus akhirnya singkat cerita, saya gabung di perusahaannya beliau sampai sekitar 2-3 tahun. Saya bekerja di sana sebagai junior engineer. Jadi saya desain bridges, kemudian juga inspeksi bridges. Jadi di sana kan kebanyakannya kan jembatan-jembatan itu sudah usianya puluhan-puluhan tahun, Pak. Harus direvaluasi lagi. Betul. Tapi yang menarik bagi saya adalah, dengan ijazah Petra bisa bekerja sebagai junior engineer saat itu. Nah, itulah Pak. Saya jujur, Pak Jual, saya ini bangga sekali sebagai Petranesian. Jadi saya bersyukur saya bisa kuliah di Petra. Sipil lagi. Kita tahu sipil dari dulu sudah terkenal, Pak. Dan itu tahu juga. Meskipun mereka tidak pernah mendengar sipilnya. Tapi paling nggak secara akademik, secara skill, kita sudah ada. Jadi sangat membantu saya selama kuliah di S1 di Sipil. Jadi betul-betul digembleng sama dosen-dosennya Petra. Meskipun mereka mengajarnya serius tapi santai. Nah, itu berimpak pada setiap alumni-nya. Jadi pada waktu itu meskipun S2 belum selesai, tapi skill itu ada, Pak Jual. Oke. Wah, luar biasa. Nah, balik sedikit kalau waktu di Petra, waktu itu berarti sudah di gedung P ya, Pak? Atau masih di gedung C? No, masih di gedung C, Pak Jual. Masih di gedung C, berarti sama dengan saya. Ya. Oke, masih di gedung C. Ya, nggak ada AC-nya. Betul. Berarti makanya pangsit minyak, Bu Anu ya? Ya. Let's say please juga, Pak. Ini kesempurannya apa? Salah satunya kerennya enak, Pak Sidney, Bu. Benar. Nah, Pak, apa yang kemudian membuat Pak Tong kok mau balik ke Indonesia? Padahal kan karirnya di Amerika cukup menjanjikan ya. Dan sebagai struktur engineer mestinya juga bisa berkembang luar biasa di sana. Apa yang membawa akhirnya Pak Tong kok balik ke Indonesia? Ya, yang pertama saya cinta Indonesia dan saya cinta keluarga, Pak. Jadi ini pilihan yang sulit. Karena pada waktu itu memang perusahaan kami, perusahaan saya menawarkan saya bisa dapat green card, Pak Jual. Jadi, terus kemudian saya berunding dengan keluarga, berunding dengan teman-teman, untuk dapat ring card itu memang tidak mudah. Ya, puji Tuhan perusahaan saya mau untuk men-sponsori. Tapi konsekuensinya juga tidak mudah, Pak Jual. Karena saya harus menyet-metat di sana sejak waktu. Jadi ini pilihan yang sulit. Ini was a very difficult decision. Jadi efek sangat susah. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, saya berunding. Meskipun pada waktu itu beberapa keluarga juga menginginkan saya stay di sana. Tapi kalau saya stay di sana, otomatis saya tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Jadi pada waktu itu memang susah pilihannya. Tapi akhirnya, puji Tuhan, saya tetapkan untuk kembali ke Indonesia, berkumpul dengan keluarga saya. Dan juga, ya, untuk membangun Indonesia. Luar biasa ini berarti meninggalkan dreamland ya? Ya, Pak. Dreamland, Pak. Indonesia juga banyak meluang. Indonesia juga dreamland, benar. Nah, berarti waktu Pak Tung kuliah S2 itu kondisinya sebenarnya mirip-mirip saat ini ya? Krisis ya? Krisis ekonomi. Betul, betul. Krisis ekonomi. Dan ketika menyelesaikan studi, itu kurang lebih ketika balik Indonesia mulai, ekonominya mulai naik lagi. Ya. Nah, oke. Pak, apa yang kemudian membawa Pak Tung kok di Indonesia memulai dengan bisnis konstruksi juga? Yang bergeraknya di bidang, apa? Taikon ya? Betul? Ya. Pak sebutnya Taikon. Itu yang pertama kali didirikan. Kenapa kok memilih bidang itu? Kenapa kok nggak konsultan? Kok justru kontraktor? Ya. Jadi, sebetulnya Pak Johan, saya, tadi sebelumnya saya sampaikan, saya pulang itu dengan segala resiko dan segala konsekuensi, karena saya sama sekali nggak ada background kontraktor, Pak. Jadi, konsultan bahkan. Jadi, tidak ada orang-orang dekat saya, orang tua, kakak, kakek, atau apapun, tidak ada sama sekali ada kaitannya dengan dunia situ. Jadi, saya menerima konsekuensi itu, jadi saya pulang bakalan susah. Tanda kutip ya, Pak, ya susah. Untuk saya mau bergerak dengan idealisme saya untuk di bidang ini. Karena, ya itu tadi. Tapi saya percaya kepada Tuhan, saya menyerahkannya semua kepada Tuhan, Tuhan yang memimpin saya pulang, tapi pada waktu itu saya juga tidak idealis, saya sepekerja di bidang ini. Jadi, pada waktu saya pulang, tahun 2003, Pak Johan, saya mau bekerja apapun, saya jalani. Selama itu, memang kehendak Tuhan. Jadi, pada waktu itu saya bukan langsung mulai langsung di pekerjaan kontraktor, tapi satu hal, satu hal, Pak, saya sudah berketetapan, begitu saya pulang, saya harus menjadi entrepreneur. Saya harus bekerja sendiri. Itu bidang apapun itu juga. Jadi, pada waktu itu, ya mulai dengan membantu orang tua, buka soto, buka soto, Pak. Jadi, terus kemudian, iya, terus kemudian, anyway, terus kemudian saya buka brokerage company, brokerage company waktu itu century 21. Pak Johan. Nah, pada waktu itu, karena saya terekspos, Pak. Saya selama ini, saya merasa saya bisa di bidang ini, tetapi saya untuk marketing itu sangat sulit. Kita tahu sebagai orang teknik, ya, Pak, ya, berkepanjangnya, di belakang layar. Jadi, mengaktifkan diri saya pada waktu itu, saya kesulitan di Amerika itu, Pak. Karena mereka itu kan setiap kali selalu minta pendapat. Eh, pendapatmu gimana tuh? Nah, itu saya kesulitan untuk berbicara. Saya merasa itu kendala kita orang teknik. Jadi, pada waktu itu saya tertantang untuk belajar marketing. Nah, pada waktu itu ada kesempatan dari IPAR saya, ayo kita buka kantor brokerage company. Nah, kita tahu brokerage company, ya, Pak, ya, di situ kan banyak marketing, jualan. Ya, saya belajar di sana banyak dunia marketing, saya banyak belajar di sana pre-exposed negotiation skill, presentation skill, leadership, dan saya juga belajar gimana transaksi jual-beli, properti, dan macam-macam dan sebagainya. Di tengah-tengah itu, kebetulan ada proyek, Pak, kecil-kecilan. Nah, tapi saya pada waktu itu belum ada tim, panggilan sipil itu terkembali terbuka. Tapi pada waktu itu saya enggak ada tim, Pak, Juan. Saya enggak ada tim. Sumber daya enggak ada. Akhirnya saya ngantin teman saya yang sudah kontraktor, sudah eksis sebagai kontraktor. Nah, kita bekerja kecil-kecilan. Nah, resminya, Pak, tahun 2010 itu, saya mulai, karena franchise habis lima tahun, ya, broker company, Pak. Saya habis, saya mulai mendirikan perusahaan kontraktor. Dan it was not easy at all, Pak. Kenapa? Karena enggak ada orang yang percaya, Pak, Juan. Siapa yang percaya kita? Meskipun kita ada pengalaman, kita ada akademik, tapi enggak ada orang yang percaya. Mereka selalu minta, tanya, mana yang rumah kamu bangun? Mana yang kamu urug gedung pernah kamu bangun? Saya mau lihat. Nah, ini yang kesusahan buat saya. Susah banget. Ya, ya. Jadi, untungnya, pada waktu itu ada ipar saya sendiri yang akan bangun kantor, kecil. Nah, dia minta saya untuk membantu beliau. Nah, saya bangun dengan tenaga lapangan yang ala kadarnya. Tapi saya sungguh-sungguh bekerja, saya enggak pandang, saya dapat uang apa enggak. Pada waktu itu soalnya sistem komisian, Pak, Juan. Betul. Komisian. Jadi, saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, mulai dari proyek satu selesai, proyek kedua juga lanjut, teman-teman sendiri, semua juga gitu. Saya melulu enggak mengejar profit pada waktu itu. Yang paling penting, ada proyek, kecil-besar saya kerjakan, saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya, semua selesai dengan baik. Pelan-pelan dari situ, nanti saya mulai mengangkat, Pak, awalnya profitnya sedikit banget, tambah-tambah lagi, tambah lagi, dengan bertambahnya portfolio-portfolio itu. Jadi, Memulai memang sulit sekali ya, memulai sesuatu yang baru luar biasa sulit ya. 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 Tapi sempat enggak ngalami jatuh bangun gitu? Oh, banyak. Banyak sekali. Karena kita tahu, Pak Johan ya, di bidang kontraktor. Tadi Bapak tanya, kenapa kau enggak dikonsultan? Betul. Ya, karena pada waktu itu, Tuhan membuka jalan sebagai kontraktor. Jadi, saya jalanin. Dan seperti Bapak ketahui, bahwa di kontraktor ini, yang terlibat itu banyak sekali, Pak Johan. Jadi, bukan hanya kita, tetapi tenaga lapangan, kontraktor, pihak ketiga. Nah, kita ini dituntut untuk mengkodinir semua ini, supaya mereka ini bekerja dengan baik, harmonis, menghasilkan satu produk yang baik. Nah, dalam bekerja ini kan semua bukan di tangan kita, Pak. Nah, ini kadang-kadang, seringkali juga, satu, dua kali, ada customer yang enggak happy. Ya, kemudian ada beberapa customer yang menghadapi customer yang kurang baik. Ya, mereka enggak mau bayar. Begitu, Pak. Jadi, tidak, tidak, tidak seperti yang kita bayangkan lancar semuanya. Banyak hal yang perlu kita pelajari. Dari situ, jatuh bangun, jatuh bangun, itu saya bisa belajar. Setiap proyek selalu saya evaluasi. Kenapa? Setiap proyek selalu saya evaluasi. Kenapa? Akhirnya, ya, sejalan dengan waktu, sejalan dengan jam terbang, semua itu bisa pelan-pelan disempurnakan. Tycon ini sudah berapa tahun ya, Pak? Kurang lebih, Pak, kalau saya mulainya 15 tahun, tapi resminya 10 tahun mulai PT ini dengan Tycon. Nah, saya kok dengar-dengar selentingan kalau Tycon itu ternyata juga ada singkatannya ya, Pak, ya, kepanjangannya. Dengan itu values-nya, values-nya Pak Tung ya, dengan Tycon ini. Bisa disiap, Pak, apa itu? Tycon ini singkatan apa? Ya. Pak, turunannya Tycoon gitu, supaya sebentar lagi, harapannya jadi Tycoon nanti sebentar lagi. Oh. Iya, Pak. Kebetulan saya akan bekerja di perusahaan konglomerasi di Amerika, Pak, yang bernama Tyco. Tyco. T-Y-C-O. Nah, kemudian, tahun 2007, saya married dengan seorang istri yang bernama Yuvita, pakai Y, Pak. Ya. Kemudian, ya itu, akhirnya kita mau cari nama apa, akhirnya, ya, T-Tung, Y, Yuvita, C-O-N, Construction. Jadi Tycoon. Oh, oke. Saya juga mempunyai mimpi satu saat bisa menjadi Tycoon. Tycoon itu kan perusahaan yang besar, ya, Pak, ya. Nah, Tycoon sendiri ada, ada value-value-nya, seperti di Petra, ya, Pak, Light, ya. Ya. Jadi Tycoon itu, T itu sebenarnya trustworthy. Jadi, karena di perusahaan ini, trustworthy is very crucial, Pak. Jadi, orang yang mau bangun ke kita, ya rumahnya dibeli, ya mereka, terus gedungnya mereka, yang mau kita bangunkan, mereka harus tahu dulu, harus trust dulu, siapa yang akan bangunkan rumah saya, atau gedung saya. Nah, itu kepercayaan klien ini penting sekali nanti, itu adalah trustworthy. Nah, untuk Y itu, young, Pak. Jadi, kita harus stay young. Stay young. Always stay young. Always upgrade. Always up to date. Up to date terhadap desain, up to date terhadap material yang kita pakai di lapangan. Jadi, kita nggak bisa, hanya material yang kita pakai, yang dulu-dulu kita pakai, pakai terus, kita terus up to date. Up to date. Ya, itu young. Terus kemudian C itu adalah consistent. Nah, consistent ini yang sulit, Pak. Ya, jadi ada proyek yang bagus, proyek yang jelek. Nah, kita akan berusaha semaksimal mungkin, kita always consistent. C. O, sebenarnya ada optimistic. Optimistic. Nah, Bapak, seperti kita tahu sekarang ya, Pak, jamannya sekarang ini, kita harus optimis. Nah, saya percaya optimis itu, tidak bisa berdasarkan kita sendiri. Optimis itu perlu di dalam Tuhan, Pak. Ya, saya paling hal, satu ayat yang sangat terkesan buat saya, itu Matius 24-17, di mana pada waktu itu, Petrus berjalan di atas air, Pak Johan. Ya, pada waktu beliau melihat, Petrus melihat Tuhan berjalan di atas air, Petrus kaget, merasa itu hantu. Terus Tuhan mengatakan, jangan khawatir ini saya. Tuhan, kalau itu Tuhan, biarkan saya berjalan di atas air. Tuhan mengatakan, datanglah, come, come to me. Dan Petrus akhirnya, datang kepada Tuhan, dia melihat Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Nah, pada waktu itu, apa yang terjadi? Setelah ada angin bertiup, kemudian ada ombak, dia merasakan, terus dia menoleng, melayar ke belakang, ke bawah, akhirnya dia jatuh. Nah, hari ini juga sama, Pak Johan. Optimis kita perlu di dalam Tuhan. Melihat kondisi pandemik seperti ini, kita perlu melihat kepada Tuhan. Itu yang saya yakin nih, Pak. Kalau kita melihat kepada Tuhan, kita tidak terpengaluh rumor-rumor, orang mengatakan, ini sekarang sepi, sekarang konstruksi lagi macet, pandemi begini, maka kita akan seperti Petrus. Asalnya kita berjalan di atas air, akhirnya kita jatuh. Ya, ini saya mengatakan O, O ini agak optimis di dalam Tuhan. Nah, yang terakhir adalah N, noble, mulia. Nah, mulia ini, saya merasakan bahwa, pekerjaan ini mulia, Pak. Pekerjaan ini menyerap banyak tenaga kerja. Semakin lama, saya semakin bekerja, saya semakin merasakan, dengan bekerja ini, maka saya membantu banyak orang. Saya meseja terahkan banyak orang. Kalau satu proyek, dari tim Tikon sendiri, itu bisa menyerap sekitar puluhan, belum termasuk subkon, belum termasuk pihak ketiga. Jadi, satu proyek sendiri, bisa terlibat banyak ratusan orang. Jadi, kalau proyek Tikon mengerjakan, bisa 10-20, bisa bahkan ratusan, bahkan ribuan orang, bisa terserap tenaga kerja. Jadi, ini satu pekerjaan yang mulia, Pak. Satu pekerjaan konstruksi. Ini membuat, drive saya semangat. Dalam kondisi demikian, saya bisa menyerap banyak tenaga kerja. Terima kasih. Ini luar biasa sharingnya. Nah, Pak, saya percaya, memang kalau ada values-values, atau ada visi yang mau dikejar, itu tidak, ini bisa menjadi satu yang luar biasa, di masa sulit terutama. Ya, jadi, tentunya di masa-masa sekarang, ya, banyak industri konstruksi, orang-orang yang bergerak di industri konstruksi, properti, dan seterusnya, mungkin, saatnya kurang menyenang, kurang, kurang, apa, kondusif, ya? Ya, kondusif. Ya. Apakah Pak Tung juga ngalami juga situasi seperti itu? Dan bagaimana values itu, menolong Pak Tung, untuk menyikapi, menyikapi situasi yang sangat tidak kondusif ini? Ya. Puji Tuhan, Pak Juan, semua juga karena, beri kasih Tuhan ya, meskipun kondisi demikian, perusahaan kami terus growth, dan belakangan ini ada beberapa projek yang pending, ada beberapa projek, dan juga cukup banyak projek yang pending, jadi, meskipun situasi demikian, tetapi perusahaan kami tetap growth. jadi, ini terlihat dari beberapa projek yang sekarang masih sudah diterima penawarannya, yang akan segera kita eksekusi, nah ini bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dan satu hal lain, Pak, pada waktu masa pandemi, pada waktu PSBB ini, ada beberapa yang kita kerjakan proyek itu, yang ada hambatan, Pak Juan, karena apa? Lingkungannya tidak kondusif, lingkungannya meminta kita berhenti projek itu, di tengah-tengah, di tengah-tengah pandemi ini. akhirnya dengan optimis, dengan kesungguhan dan kerendahan, saya datang, saya menghadap kepimpinan-pimpinan dari beberapa proyek ini, saya bertanya, Pak, ini dari pemerintah, ada aturan tidak boleh mudik. Nah, sekarang mendekati lebaran, ini proyek harus jalan. Nah, kalau tidak boleh mudik, proyek ini harus berhenti, ya maaf, Pak, terus tenaga saya lapangan, makan apa? Karena kita tahu, tenaga lapangan itu, bukan staff ya, Pak Juan, ya tenaga lapangan, harian, harian, saya mengatakan, ada ratusan orang, di proyek ini, kalau Bapak berhenti, ada beberapa proyek yang akan diberhentikan, Pak, sama lingkungan, karena mereka takut. Saya mengatakan, ada anjuran dari pemerintah, tidak boleh mudik. Sekarang, ada anjuran juga, dari lingkungan, tidak boleh bekerja. Terus, mereka makan apa? Ini padahal, mereka ada pekerjaan di depan mata. Kemudian yang kedua, apa namanya, sebentar lagi mendekati lebaran, di mana mereka butuh-butuhnya uang. Jadi saya harus dengan berjuang, menemui orang-orang ini, saya meyakinkan mereka, orang saya tidak ada masalah. Saya bisa melalui protokol kesehatan, tetapi kalau proyek ini berhenti, maka banyak orang tidak bisa makan, banyak orang tidak bisa bekerja. Otomatis itu bukan hanya mempengaruhi perorangan, tetapi juga mempengaruhi keuatannya. Jadi saya dengan tegas mengatakan demikian, ini tidak boleh terjadi. Akhirnya, ya puji Tuhan, semua proyek bisa berjalan lancar, diperbolehkan sama mereka. Padahal sebelum itu, proyek-proyek lain sudah menyerah. Sebelah-sebelah saya sudah menyerah. Ada anjuran itu keluar, masuk ke proyek, mereka sudah menyerah, mereka berhenti, tapi saya tidak menyerah. Saya datangin ketua RT-nya, saya datangin RW-nya, saya datangin kelurahannya, saya berbicara sama mereka, saya mengumpulkan apa adanya, akhirnya mereka menyadari. Wah, hanya saya melihat satu proyek, ini saja yang ngototok, yang lainnya sudah berhenti, yang selainnya sudah tutup, tapi proyek ini tidak tertutup. Karena saya melihat, kasihan orang-orang di lapangan. Jadi, sebagai seorang kontraktor, insinyur sipil, Pak Tung, fokusnya tidak hanya sekedar pada bangunan itu sendiri, tetapi juga manusianya. dan selain itu juga, saya lihat tadi, skill dalam negosiasi, dalam berkomunikasi, dengan pihak-pihak yang terlibat, termasuk yang di luar proyek, itu sepertinya juga punya peran yang luar biasa ya. Sangat, sangat. Jadi, tidak hanya sekedar skill secara teknis, tetapi juga soft skill ya, itu sangat menolong, Pak Tung dalam, apa, menghadapi tantangan-tantangan dalam pekerjaan. Pak Tung, apa yang menolong Pak Tung, dari perkulian di UKP, nilai-nilai, atau skill-skill seperti apa yang, menolong Pak Tung, dan terbawa sampai sekarang, itu yang berguna sekali, dalam karir Pak Tung sekarang. Yang pastinya dosen sangat membantu, Pak ya, pelajarannya, sangat bagus sekali pengajarannya, kemudian kampusnya pada waktu itu juga, apa, perpustakaannya, dan yang tidak kalah penting adalah, dari awal kita, perkulian kita sudah diajari untuk, koordinasi. Teamwork. Teamwork. Yes, di dunia sifat kan, mungkin tidak tahu sekarang Pak Juan, dulu zaman saya, skripsi pun harus dua orang. Masih. Masih ya Pak Juan. Itu memang, di sipil, dipertahankan. Jadi mulai tugas, tugas-tugas, dan seterusnya, baja, beton, dan seterusnya, memang didesain untuk dua orang. Nah, itu sangat membantu sekali Pak Juan. Teamwork itu membantu sekali. Jadi, sipil itu, tidak akan bisa terlaksana dengan baik, kalau tidak ada satu koordinasi. Ada satu, apa ya, kerjasama yang baik. Jadi mulai dari awal kita itu, sudah dibimbing, dikumpulian untuk, bahwa pekerjaannya adalah team. Nah, kita harus bisa berkoordinasi, kita harus bisa nemong, satu sisi kita, satu sisi juga, tidak bisa kita orangnya cepat, yang lainnya lambat, kita harus bisa mengikuti. Jadi, inilah yang, yang sangat membantu saya juga. Jadi, sisi timurnya. Oke, waktu itu Pak Tung juga, terlibat dalam kegiatan kemahasiswa Anda, waktu kuliah? Saya terlibat Pak, tapi di kepanitiaan gereja Pak, bukan di kampusnya, di pekerjaan, di gereja. Di gereja. Oke, di kampus tidak, tapi di luar kampus? Yes. Oke. Ya. Oke, nah Pak Tung, teman-teman mahasiswa, itu sempat ada ngomong begini, Pak, saya, ini beberapa minggu lalu ya, ini kan situasinya pandemi, ya, krisis. Jadi, ada beberapa mahasiswa saya, itu cerita begini, Pak, saya diomongin, Papa Mama saya, masa depannya, insinyur sipil itu suram, karena, industri konstruksinya, lagi lesu semua. Nah, itu yang pertama. yang kedua, ada yang ngomong, Pak, ya ini, orang lain yang bercerita ke mereka, susah bekerja dengan integritas, jadi insinyur sipil. Ya. Mau jadi, apalagi kalau jadi kontraktor katanya. Nah, gimana dengan dua pertanyaan tadi, Pak? Nah. Karena saya sudah menjalani, Pak Johan, dan saya sendiri, karena, karena, karena juga, belas kasih Tuhan, saya bisa kuliah di Amerika, saya bisa bekerja di sana, saya bisa melihat, dan saya bisa, itu yang membuat drive saya. Jadi, kalau kita lihat kota-kota besar di Amerika itu, Pak, meskipun mereka sudah establish, jadi sudah, mereka sudah well settle, bangunan sudah tinggi-tinggi, ya, tapi namanya lokasi itu, nggak bisa diganti. Nah, saya melihat mereka yang sudah berkembang, demikian pesat, ada bangunan-bangunan itu yang sudah tinggi, berapa puluh lantai, itu dirubuhkan, Pak Johan. Dirubuhkan, ya, dengan teknologi di mana mereka dirubuhkan. Jadi, kenapa? Karena pembangunan ini, nggak akan bisa berhenti, selama ada manusia. Dan manusia ini terus bertambah, terus bertambah. Otomatis apa? Mereka membutuhkan satu lahan, lahan untuk berkembang tinggal, lahan untuk bekerja, lahan untuk berkreasi, dan semua itu membutuhkan kita. Sebagai, apa, sipil, maupun arsitek. Nah, itu tidak akan pernah sepi. Selama ada manusia, pembangunan tidak akan pernah sepi. Melambat sesaat mungkin, ya, tetapi, oke. Ya. Oke. Justru, mungkin saat ini, yang kedua ini, sebagian teman-teman, mahasiswa sekarang, wah, susah mempertahankan integritas. Apalagi kalau jadi kontraktor. Tapi Pak Tung tadi punya nilai-nilai, yang mendasari Pak Tung dalam bekerja. Ya. Gimana dengan tanggapan, pandangan seperti ini? Integritas itu penting sekali, Pak Johan. Kenapa? Karena kita ini, bekerja ini, dunia ini, ada yang mengatakan dunia itu sempit, Pak. Jadi, apa namanya, satu dengan yang lain, suatu saat pasti akan ketemu. Nah, dalam dunia kontraktor ini, kita harus bekerja dengan integritas penuh. Meskipun, saya juga mengalami, Pak Johan, beberapa proyek itu saya rugi. Saya rugi. Jadi, tetapi, bukan berarti rugi, terus kita tidak melaksanakan dengan baik, dengan tidak komitmen, dan tidak serah terima. Enggak. Meskipun saya tahu, di tengah-tengah perjalanan ini, proyek saya akan rugi, tetapi, dengan penuh integritas, kita harus selesaikan. Karena saya yakin, semua itu, kita rugi di satu, kita untung di tempat lain-lain. Nah, kalau kita sudah merasa, tidak ada integritas, kita, apa, give up pekerjaan itu, wah, nama baik kita, bisa hancur. Jadi, penting sekali dalam pekerjaan nama baik ini, meskipun, itu, akan mengorbankan, energi kita, bahkan materi kita. Tetapi, integritas ini, sangat penting sekali, dan harus kita pakai. Tapi, satu hal, Pak Toh membuktikan, bahwa, tetap bisa bekerja, sebagai kontraktor, dengan memegang integritas. Yes. Bener, seperti itu ya Pak ya? Ya, harus Pak, harus penting sekali. Harus, tetapi juga, Pak Toh sudah membuktikan, itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Ya. Pak Toh, tadi saya kok lupa nanya. Ya Pak. Mungkin bisa diberikan contoh, dari proyek-proyek, yang selama ini, sudah dikerjakan oleh Taikon. Ya. Jadi, pertama memang, kita proyeknya kecil-kecil, Pak Juhan. Jadi, rumah 100 meter, bahkan tidak sampai 100 meter, ya kita, kerjakan dengan baik. Pelan-pelan, pelan-pelan, bertambah, bertambah besar, baik itu, sekala, secara, nilai proyek, maupun volume. Jadi, kita mulai mengerjakan, itu mulai dari rumah, yang sangat sederhana, sampai rumah-rumah mewah, ya luasan ribuan, meter persegi, sampai gedung. Kita sekarang sudah mengerambah ke gedung, Pak. Commercial building. Jadi, not only residential, but we also focus on commercial. Commercial itu kita bangun hotel, kita ada beberapa proyek hotel, yang kita sudah laksanakan di Bali, sekarang ada beberapa proyek, yang kita desain, di Kalimantan, di Propolingo, di Kediri, dan ini juga mungkin, karena kalau tidak pandemi, Pak, kita sudah mulai proyek infrastructure. Kita akan kerja infrastructure, jalan jembatan di Kalimantan, tepatnya di Tandung Solo, tapi karena ada pandemi, ini kita berhenti dulu. Tertunda. Itu, iya. Oke, Pak Tung, ini, saya juga mendapatkan informasi, berapa tahun terakhir ini, kemudian Pak Tung juga diversifikasi, Yes. Tidak hanya di terfokus pada industri kontraktor saja, tapi juga mulai melebarkan diversifikasi usaha ke beberapa bidang yang lain. Mungkin Pak Tung bisa cerita, Pak, pelebaran sayapnya itu kemana saja, dan kenapa kok pilih itu? Ya. Ya. It's a good question, Pak. Jadi, seperti tadi yang saya sempat sampaikan, saya mulai dulu di Procreate Company. Jadi, saya disitu banyak belajar negotiation skill, presentation skill, terus belajar juga jual-beli, Pak, transaksi, tapi bukan uang saya, uangnya orang lain, kita hanya sebagai in the middle. Ya. Nah, dari situ, saya memulainya dengan perusahaan kontraktor. Nah, keuntungan sedikit kita simpen, kita simpen, kita kumpulkan, ada lahan yang bagus, karena kita sudah tahu, Pak, kita sudah pekah, kita tahu lahan yang bagus mana, lahan yang bisa dijual mana, akhirnya kita berkecimpung di bidang itu. Jadi, ada beberapa lahan kita beli, kita bekerja sebagai developer kecil-kecilan, Pak. Jadi, ada beberapa rupu kita bangun, beberapa rumah kita tanggung, kita bangun, tapi itu milik saya sendiri, kita jual kembali. Sampai saat ini. terus kemudian, saya juga ada beberapa perusahaan, sama Jack ini juga, saya minta Jack membantu saya, di bidang pertenaan, Pak, pertenaan ikan. Nah, terus kita packaging, kita jual kembali, juga ada, karena keinginan, keinginan marketing ini bergejolak kembali, terus akhirnya saya dirikan lagi perusahaan, progress kembali. Perikanan juga? Perikanan itu maksudnya tambah atau? Ya, mengarah ke sana, Pak. Kita mengarah ke sana. Oke. Kita sudah produksi Lele, produksi Patin, Dori, kemudian Kakap, Nila, banyak, Pak. Saya minta bantuan, salah satu alumni Petra, Jack ini, untuk membranding produk itu. Oke. Wah, Pak, menarik sekali. Nah, sekarang, Pak Tung, ini kan, di era revolusi industri ini kan, luar biasa ya, perupahannya. Ya. Tantangannya luar biasa, tapi peluangnya juga luar biasa. Betul. Nah, kira-kira, hal apa, apa yang Pak Tung ini, adopt atau, atau gunakan untuk mengakselerasi, mengakselerasi bisnisnya Pak Tung ini? Kira-kira teknologi apa yang Pak Tung gunakan untuk, mengakselerasi, bahkan. Ya. Tadi kan mulai ya, mulai menggunakan jasa konsultan branding. Ya. Ini kan sudah pemikiran yang, yang, pemikiran yang manjuk ini. Ya. Jadi, oke. apalagi ya, mungkin sudah atau sedang, atau bahkan sedang dipikirkan. Ya. Seperti tadi, value kita ya Pak, ya Pak Pond. Terus stay young tadi tuh. Ya, stay young. Kita terus update, kita harus stay young. Nah, salah satunya apa Pak? Kita merekrut orang-orang yang young juga. Orang-orang yang update. update. Jadi, saya ini, saya rekrut dari banyak perusahaan, universitas-universitas yang cukup ternama di seluruh Indonesia. Mereka cukup update, mereka membantu saya. Karena kadang-kadang, kalau kita sudah fokus pada pekerjaan, kita ini gak bisa mengikuti hal-hal yang, kaum millennial ini Pak. Nah, bukan berarti terus kita gak millennial, kita, enggak, kita terus ngikutin. Ya, dengan stay young, kita merekrut orang-orang yang young, orang-orang yang energi. Ya. Kalau saya gak ada kemampuan itu, maka saya sehat meng-hire orang. Ya, seperti branding. Ya, terus saya, ada beberapa yang juga saya meng-hire. Karena saya belum ada kemampuan, saya belum ada divisi seperti itu, saya hire. Intinya adalah, saya akan terus stay young, baik itu dari setiap materi, materialnya, perencanaannya, apapun itu yang terlibat dalam proyek saya, semua harus update. Semua harus upgrade. Mengikuti keginian. Ya. Nah, ini ke depan, kira-kira arahnya kemana ini, bisnisnya Pak Tung, mau dilebarkan. Kedepan ini, apakah ada rencana-rencana tertentu? Kalau mungkin boleh di-share. Iya. Banyak sih Pak, kalau planning sudah banyak. Saya memang setiap tahun-tahun sekali, tutup tahun, saya selalu review apa yang sudah merupakan target, yang belum terpenuhi mana, terus kita mau bergerak di bidang mana, ya kembali lagi, tetapi semua perlu dibawa doa, perjuan. Yang pastinya, for business saya, ini adalah kontraktor Pak. Jadi kontraktor ini, saya berkomitmen untuk terus berkembang, terus meluas, bukan hanya di residential, commercial, jadi banyak tantangan, ya kita akan terus berkembang, growth untuk kontraktor ini, bukan hanya juga di commercial, tapi juga di infrastruktur, otomatis semua ini membutuhkan satu tim yang kuat, yang profesional. Nah ini yang saya merasa, masih ada sedikit gap, kekurangan-kekurangan, yang terus saya benai, terus saya benai, terus saya pelengkapi, sehingga apa, tim saya menjadi tim yang solid, yang bisa mengerjakan satu kroyek yang bagus. Oke, itu rencana ke depan ya, jadi fokusnya tetap, bisnis utamanya tetap kontraktor, tetapi tidak hanya di residential, ke building, dan juga ke infrastruktur, bahkan juga ke luar Jawa. Oh ya. Wah, oke. Pak Tung, Petra memang punya values ya, light, mungkin waktu Pak Tung kuliah, values ini sudah ada, hanya belum di, belum di expose, belum di expose, belum di internalisasikan, terakhir, itu memang sekitar, 10 tahun lalu itu baru di, kita sebut, singkatan itu light, light bisa cahaya, bisa siar ya, tetapi light juga akronim, L itu love, e-integrity, G itu growth, H nya humility, kerendahan hati, dan T nya truth. Oke, tadi saya melihat ada, kesamaan-kesamaan dari, dengan yang values-values dari, Icon. Iya. Oke, Pak Tung, kok bisa ketemu, akronim, yang sangat menarik, tetapi, bukan hanya sekedar menarik, tetapi juga punya filosofi, dan values yang luar biasa, seperti itu, proses apa yang mendasari, sehingga Pak Tung, bisa keluar, tidak hanya sekedar, T dari Tung, Y dari Yovita, tetapi juga, T, Y, Con, nya, juga punya, akronim yang, values tadi, proses apa, yang bisa menolong Pak Tung, menemukan values itu, dan, itu, dijiwai benar, dalam menjalankan bisnisnya. Iya, karena memang, perjuangan, usaha saya ini, mulai dari nol Pak, saya mulai dari garasi, rumah, jadi betul-betul garasi, dimulai dari saya sendiri, sampai pekerja satu orang, ya sampai sekarang, staff saya sudah banyak, dari perjalanan ini, saya banyak jatuh bangun, pengalaman, pengalaman hidup, pengalaman pekerja, pengalaman bagaimana, di lapangan, bertemu dengan orang, ya, semua itu, pengalaman hidup, pengalaman pekerja ini, yang menjadi, yang mendasari value itu. Jadi value itu, tidak akan bisa, saya temukan, tidak akan bisa, saya ungkapkan, apabila, saya, Pak Juhan, tanya saya, beberapa tahun lalu, jadi, value itu, butuh waktu, butuh proses, ya, butuh proses, jadi, betul-betul saya menjiwai, value ini, dan juga, saya mau minta, untuk semua, tim yang terlibat dari Python, menjiwai, karena ini, value ini, bukan kita temukan, tiba-tiba, celing gitu, enggak, tetapi ini, karena proses perjalanan itu, perjalanan pengalaman kerja. apa tantangannya untuk tetap memegang, tetap memegang, tetap memegang, seiring berjalannya waktu, dengan tantangan, tantangan, godaan, godaan yang, dalam tanda kutip, ya, saya yakin, pasti ada, banyak tantangan, untuk tetap memegang, values dan, visi-misinya, Taikon, ya, apa yang Pak Tuhan, lakukan, yang pertama, pastinya, Pak, kita harus takut pada Tuhan, yang bisa menjaga value kita, takut pada Tuhan, jadi kita ini bekerja, bukan takut pada manusia, kita bukan mencari kemuliaan manusia, tetapi kita mencari kemuliaan. Dan juga, kenapa saya bisa mempertangkan value ini, karena ya ini sudah mendara daging, menjadi jiwa saya, pengalaman hidup saya, saya merasakan, kalau saya menoleh ke belakang, kenapa Taikon bisa seperti sekarang ini, meskipun tidak besar, seperti skalanya bagaimana, tetapi, cukup ada growth, setiap tahun. Nah, itu dari pengalaman kerja, dari value-value ini, kalau kita pegang, dan saya yakin, perusahaan saya akan terus besar, apabila kita mempertahankan value ini. Jadi, justru bukan sebaliknya ya, value ini, dianggap sebagai penghambat. Oke, Pak Tung, terakhir, Pak Tung, mestinya juga, satu saat, saya harap bersedia, kalau diminta sharing ke teman-teman mahasiswa, di Petra, khususnya, pro di teknik sipil, junior-juniornya Pak Tung, ya, karena teman-teman mahasiswa, juga membutuhkan, role model, membutuhkan, inspirasi, dari seniornya, yang, bisa membutuhkan, bahwa, dengan menerapkan, value-strials yang baik, itu juga, tetap bisa, menjalani, atau mengembangkan, bisnisnya, ya, oke, di dunia yang, tantangannya juga, tentunya tidak mudah, ya, makanya tadi, saya tertarik sekali, bekerja sebagai kontraktor, itu yang, ditangani, yang dia harus dihadapkan, macam-macam orang, ya, ya, luar biasa, sharing Pak Tung, hari ini, ya, kami doakan, Pak Tung, dan, keluarga, serta usahanya, terus, diberkati Tuhan, dan juga Pak Tung, dan keluarga, usahanya, juga memberkati, banyak orang, ya, saya senang tadi, memikirkan bahwa, pekerjaan kontraktor, ini melibatkan banyak orang, memberi makan banyak orang, dan ini yang, salah satu drive, Pak Tung, terus menekuni, bidang ini, saya pikir, perbincangan kita, hari ini, luar biasa, dan saya harap, ini jadi, berkat juga, untuk setiap yang mendengarkan, sehingga, apa, pengalaman hidup, insight, values, dan juga, pengalaman mengembangkan bisnis, jatuh bangunnya, visi yang, terus dipertahankan, itu, juga bisa menjadi, inspirasi, bagi setiap, yang, mendengarkan, acara ini, baik, Pak Tung, terima kasih, waktunya, ya, saya, belajar banyak, juga, dari, pertemuan, kali ini, ya, Petranesian, terima kasih, untuk perhatiannya, kita, sudah, dapat, waktu, dan pekal, sharing, yang luar biasa, dari, Pak Tung, Anggoro, terima kasih, Tuhan berkati, rekan-rekan semua, Pak, Amin, terima kasih,